Halo semua, kembali lagi bersama saya Fadil dan ini adalah Razer Blade 14 2016. Buat kalian yang ingin laptop gaming second tapi ukurannya kecil dan ramping, namun tanpa mengorbankan performa dan isi dompet kalian, laptop ini masih cukup capable untuk kalian dan bisa dibilang harga bekas termurah dengan spek dan performa yang diberikan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena jeroan dari Razer Blade 14 2016 ini menggunakan Intel Core i7-6700HQ, dia juga menggunakan GTX 1060 6GB, SSD 256GB, RAM 16GB, 2133MHz, dan juga di seri ini sudah tertanam Windows 10 Home Original. Tentu dari spek tersebut, Razer Blade 14 ini sudah bisa bikin kita ngelirik laptop ini. Apalagi dengan adanya logo cap 3 ular ijo, tentu ekspektasi kita soal harga bisa menilai lah ya. Ini bisa lebih mahal dari perkiraan padahal enggak. Tapi tetap harga yang kita dapat sudah pasti sesuai dengan kondisi, karena ingat ini laptop bekas. So, ada baiknya kita cari tahu apa saja yang kita dapetin dari notebook ini, biar kalian bisa mempertimbangkan apakah notebook ini cocok dan bisa dinilai pantas atau enggak bagi kalian. Dengan kodenum RZ09, cases yang digunakan pada laptop ini berbahan full aluminium dan lumayan jiplak Macbook Pro, mulai dari lokukan-lokukannya. Jadi bisa dibilang Macbook Black Edition ya, dan dari desain secara kasat mata ini enggak kelihatan sebagai laptop gaming. Yang kelihatan gaming di sini tentu saja logo Razer dan keyboard RGB, yang mana warnanya cukup jereng dan customisable. Untuk touchpadnya di sini diletakkan di tengah dan enggak ngeganggu pas lagi ngetik, feelnya pun biasa saja. Untuk masalah colok-mencolok, laptop ini cukup terbatas karena ukuran bodinya ya mungkin. Di sini untuk IO port cuma tersedia 3 USB super speed, 1 USB type-C, HDMI port, combo audio jack, dan DC-in port. So, di sini Razer enggak sediakan port RJ45 dan SD card reader. Ya, mirip-mirip Macbook lah ya, yang mana cukup minimalis sesuai bodinya. Untuk display-nya sesuai nama laptopnya, yaitu berukuran 14 inch, full HD IPS dengan color gamut yang cukup oke, dan di sini layarnya masih 60Hz refresh rate. Ya, tipikal laptop gaming jaman 2016 yang mana refresh rate tinggi masih jadi hal yang mewah. Di laptop ini, opsi upgrade-nya hanya ada satu, yaitu hanya SSD M.2 karena RAM-nya cemu on-board dan enggak ada slot ekpansi sama sekali. Seurusan upgrade, kalian jangan pikirin. Untuk baterai laptopnya ini cukup irit dengan kapasitas 54Wh dan Nvidia Optimus bekerja dengan baik di sini, maka dari itu baterai jadi sangat irit di sekitar 4 jam untuk pemakaian normal. Sekarang kita ke bagian performa. Untuk performa dari CPU, udah menunjukkan performa yang sesuai rata-rata Core i7-6700HQ. Pada 3D Mark 4 Slides, skornya sedikit lebih rendah dari Lenovo Legion Y720 yang sama-sama menggunakan GTX 1060. Untuk skenario rendering atau editing, saya mengambil dari RealBench dan rasanya hasil seperti ini udah nyaman banget apabila kalian akan mengedit di Adobe Premiere Pro ataupun After Effects, terutama saat melakukan preview playback. Untuk beberapa game yang memang CPU intensif, Razer Blade 14RZ09-2016 ini memiliki 1% mengumum fps yang dibawa rata-rata, yang mana ini efek dari sedikit rattling pada CPU-nya karena suhunya udah nyentuh di atas 90 derajat. Mungkin yang terasa starter-nya yaitu pada game Shadow of the Tomb Raider yang menggunakan DirectX 12, tapi seharusnya pada game lain experience-nya gak akan sebegitunya mengganggu, terutama pada di GTA V ataupun Genshin Impact. Kesimpulan dari saya, notebook ini udah jelas belum sempurna untuk notebook gaming 14-inch, ya terutama ya dari usianya yang udah lumayan tua dari 2016, dan beberapa poin yang bisa dikatakan kekurangan membuat notebook ini sedikit kehilangan jiwa gamingnya, terutama performanya dibanding notebook lain dengan level CPU dan GPU yang sama. Tapi semua pasti dapat ditoleransi mengingat harga bekasnya yang saat ini jadi notebook dengan GTX 1060 termurah. Razer Blade 14RZ09-2016 ini kalian bisa dapetin di Tokopedia dengan kondisi bekas yang variatif apabila kalian tertarik dengan notebook ini. Tentu, notebook gaming ringkas di harga segitu, kalian harus kehilangan beberapa poin seperti opsi upgrade yang terbatas, layout port yang terbatas, suhu yang terbilang tinggi, dan performa yang gak keluar semua. Tapi dengan begini, Razer Blade 14RZ09 juga membuktikan bahwa mereka bisa menghadirkan notebook gaming 14-inch yang cukup handal, bahkan masih berlanjut hingga generasi sekarang. Apakah poin-poin tersebut bukan masalah buat kalian? Coba komen aja di bawah dan kasih juga pendapat kalian. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe apabila video ini berserta channel ini menarik dan bermanfaat buat kalian. Saya Fadil, selaku host, stay safe, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.